Intro Selasa 27 Maret 2018 kemarin ternyata tepat 3 tahun kepergian Olga Syahputra Untuk memperingati 3 tahun kepergiannya pihak keluarga pun menggelar acara pengajian di kediaman Olga di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur Acara haul untuk mengadang almarhum Olga pun digelar dengan hikmat Tak hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat, pengajian ini juga turut mengundang para penggemar Olga Syahputra yang kerap disebut Olga Lovers Kebetulan hari ini haulnya almarhum Olga Syahputra yang ketiga tahun kita akan sudah mengetahui semua Karena beliau sudah meninggalkan kita semua, ya tujuan keluarga, tujuan para sahabat dan orang-orang yang mencintai almarhum Berdoa demi kebaikan almarhum di sana, semoga almarhum balik lagi, yang terbaik buat almarhum Kegiatan ini semua dihandle sama Kak Reni Nah, dua hari yang lalu kalau gak salah, Bil hadir habis isya acara 3 tahunnya almarhum Wah, udah 3 tahun ya Kak? Oh iya tanggal 27 Maret gitu Ya, datang untuk berdoa mengundang pengajian Bapak Dura Duren Sawit Bukan hanya itu, Tara Budiman yang selama ini dikenal sebagai sahabat terdekat almarhum Olga Syahputra Ternyata sengaja datang di salah-salah kesibukannya untuk turut hadir dalam acara haul 3 tahun almarhum Olga Bahkan pada malam itu, suami dari Gia Sadika ini mengungkapkan jika dirinya hingga kini masih saja merasa rindu dengan sosok komedian fonomenal itu Tidak sih kan, karena memang dari aku diundang, aku datang pergi dan juga dari keluarga Dan memang apa, silatur rame kan gak boleh putus ya Apalagi aku sama Bil, sama Bapak dulu, sama keluarga-sama juga pekat Dan maksudnya, harusnya untuk membangun silatur rame juga Jadi, memang kalau dibilang dikutuskan, ya saya memang gak berasa Dan yang berasa-ngberasa emang gak berasa Karena Mbak Muf, setiap kali kita, apa namanya, aktivitas di TV Pasti kan ada aja kerinduan-kerinduannya Kalau saya sih pribadi, karena saya setiap hari bertemu dia sama beliau Banyak sekali kerinduan-kerinduan tentang kayang Ya kayak Bang Budi bilang, mungkin kalau Bang Budi bilang banyak jalan-jalan Kalau saya banyak pelatihan-pelatihan yang akhirnya kita terlewatkan Biasanya beliau itu melatih teman-temannya atau orang terdekati itu dengan cara yang kita tahu Nah itu kadang-kadang kita suka, kita menanyakan siapa ya Apalagi hal-hal yang namanya komedi kan Kalau untuk merasa cepat, dari pihak Bili sendiri, ini pribadi Bili sendiri Bili ngerasa cepat banget ya Tiba-tiba udah tiga tahun aja Tahu kalau buat bapak, saudara, teman, gak tahu seperti apa tangkapan Kalau menurut Bili, ini kayak cepat amat almarhum Udah tiga tahun aja udah ninggalin kita Kalau menurut Bili sih empat tahun deh Karena kan satu hal, satu tahun itu Bili jarang berkomunikasi sama almarhum Karena almarhum terkapar di rumah sakit, tidak bisa berkomunikasi dengan baik Makanya Bili ngerasa udah hampir empat tahun tanpa berbincang-bincang sama almarhum Walau mendiang Olga sudah tiada Namun bagi Tara dan Bili, keduanya selalu mengingat pesan-pesan yang disampaikan oleh Olga semasa hidupnya Bahkan hingga saat ini keduanya masih tak bisa memendung air matanya Jika melihat gambar Olga ditayangkan di layar kaca Nonton Youtube Nonton Youtube doang, Bore Sama para fans atau pencinta almarhum ketika media sosial itu berkebaran gitu loh video-video almarhum ya, Bore Iya, paling yang paling banyak, paling kita lihat tuh adalah ketika ya nonton-nonton tayangan-tayangan sebelum-sebelumnya gitu Jadi dari situ kangen kita tuh terobati gak sih gitu Sekarang-kadang kita buka sosial media terus ada satu account yang memang memperlihatkan video-video dari almarhum Itu tuh buat saya tuh sebuah apa ya, kangen saya terobati Tidak hanya Bili dan Tara saja yang kerap di landa rasa rindu yang mendalam terhadap sosial almarhum komedian tersebut Ternyata sang ayah Nur Rahman juga mengaku sering di landa rasa rindu Bahkan menurut penuturannya dirinya selalu bolak-balik ke makam Olga untuk sekedar melepas kekanganannya untuk almarhum putranya tersebut Kalau Bapak deket makamnya ke sini, eh dari sini ke sana gitu loh Karena deket banget ya Pak ya, 10 menit 15 menit gitu Saya setiap habis sholat jumat, jumatan pasti ke sana sama ibu, sama keluar Sekali lagi Bang Bili, selalu berhubungan almarhum Olga Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan orang yang menonton ini Apa ya Menerima segala hal apapun Ketika Bang Bili mengutarkan kehilapannya almarhum Olga Saputra Yang merasa tersakiti, sengaja maupun tidak sengaja Betul ya Pak? Pokoknya sekali lagi buat pemirsa yang menyaksikan Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar saya Atas kesalahan almarhum Olga Saputra Semata-mata kita semua pengen almarhum yang terbaik di sana Amin